Perusak harga pasar Mungkin kasarnya label tersebut tepat bila disematkan kepada brand barunan sensasional Xiaomi Asus, Lenovo hingga Acer yang sebelum kedatangan Xiaomi mulai menerapkan strategi profit gain pada produk-produk dan bandrol yang beranjak menjadi berbau premium dipaksa banting setir merevisi strategi tersebut Brand lokal juga ngelaluput dari Xiaomi efek yang makin sulit dimendung Di kisaran harga 2,5 sampai 3 jutaan Sekarang ada Xiaomi Mi 4i Seberapa parah sih kerusakan harga pas ke badai Mi 4i di kisaran harga tersebut? Yuk kita pantau ulasannya Terima kasih buat Abang Hadi Gunawan dari GadgetGaul.com yang udah menyemin Mi 4i ini Jadi saya nggak harus beli, lumayan kan ngirit Walau harus hati-hati sih karena ada tangan-tangan Hugo Baranya dan nggak mau utang budi dong Jadi saya juga buat video komparasi Xiaomi Mi 4i versus Asus Zenfone 2 ZE551ML dengan RAM 2GB yang bakal tayang di channel Youtubenya GadgetGaul dalam waktu dekat ini Oke kita mulai reviewnya dari sektor desain Bukan fun, bukan elegan, dan bukan juga glamor Tapi aura yang saya tangkap adalah sweet atau manis Cantik juga bisa sih Ya sedikit feminim memang tapi nggak ada masalah ketika HP ini digunakan oleh kaum Adam Asal cek lagi pilihan warnanya yang lebih maskulin sebelum membeli ya Yang saya juga suka yaitu waktu layarnya dalam keadaan mati Pada sudut-sudut tertentu layarnya terlihat menghilang dan menyatu sebagai sebuah kaca hitam polos yang menutupi seluruh bidang muka smartphone ini Keren nggak sih? Lalu hal kecil sih, tapi kalau kata saya sih keren ya Simplisitas desainnya nggak hanya terlihat cantik tapi juga fungsional dan memudahkan Tombol-tombol stainless steel berada di tempat yang benar dengan feedback yang nyaman ketika ditekan Modul kamera udah oke karena menyatu di dalam bodi dan nggak menonjol Lampu notifikasi dan backlight di ketiga tombol kapasitif di bawah layar juga ada Back cover soft touch matte polikarbonatnya juga mampu meningkatkan grip ketika di ngenggam Jadi terasa nyaman dan natural Anti minyak dan sirik jari Bahkan kabarnya anti juga noda spilol permanen Kayak tanah tangan Hugo Barai ini juga bisa dihapus jadi bersih lagi katanya Mau dicoba? Bang Hadi? Boleh nggak? Nggak! Oke Hanya mungkin sedikit kritik di posisi pikir bodi yang lumayan sering terdam aja sih Jadi desain Mi 4i ini menurut saya Yang kerja desainer dulu Kemudian tanpa kompromi Engineer dari para supplier Wajib memberikan komponen yang sesuai dengan desain yang sudah ditentukan sebelumnya Karena terlihat sekali desain Mi 4i ini benar-benar menjadi satu kesatuan yang utuh Dengan orientasi estetika, fungsi, dan build quality-nya ter-cover sempurna Tebak! Lanjut ke display Pertama saya pegang Zenfone 2 ZE551ML Saya dipuaskan dengan kualitas layarnya yang tajam, jernih, dan rendering warna yang paten abis Loh, kok jadi review Zenfone 2? Maksudnya gini Walaupun saya sudah dipuaskan oleh layar Zenfone 2 Namun layar Mi 4i mampu memberikan yang lebih dari itu Ini emang bukan video komparasi sih Tapi penasaran saya bandingin layar Zenfone 2 plus Lenovo P90 Dengan layar Xiaomi Mi 4i ini Dan hasilnya Warna merah jadi lebih merah Warna biru jadi lebih biru Warna kuning jadi lebih kuning Pokoknya semua warna ditambahin lagi kadarnya di Xiaomi Mi 4i ini Dibandingkan dengan Zenfone 2 atau Lenovo P90-nya saya Padahal Mi 4i ini harganya paling murah lho Bujur nih Setelah googling sana-sini Akhirnya nemu ternyata Xiaomi mengklaim teknologi layar yang disuntikan ke Mi 4i ini Menggunakan teknologi 95% NTSG Color Gamut Paan tuh Dan terbukti bukan sekedar pepesan kosong Atau gimmick marketing belaka Ada satu teknologi lagi yang hanya Xiaomi yang punya Yaitu Sunlight Display Yang bisa meningkatkan visibilitas ketika Mi 4i berhadapan langsung dengan sinar matahari Oh jadi kayak auto brightness gitu Bukan Sumpah beda bang Awalnya saya kira juga gitu Tapi ternyata yang tambah terang hanya area di layar yang gelap aja Atau hitamnya yang agak pekat gitu Sedangkan area yang udah terang Nggak jadi ditambah terang lagi Bahkan kadang diredupin sedikit Hasilnya Gambar yang terpampang di layar Otomatis akan mendapatkan penyesuaian kontras yang dengan pintar mampu membuat mata kita menjadi lebih nyaman Menatapnya pada situasi terpapar sinar matahari dengan intensitas yang tinggi Alih-alih menggunakan proteksi Corning Gorilla Glass Mi 4i malah memilih untuk menggunakan Corning Fully Eliminated Yang menyatukan sensor sentuh dengan kaca pelindung yang berfungsi untuk meminimalisir pantulan cahaya dari luar atau glare Kalau responsifitasnya sih nggak usah ditanyain ya Karena multi-touch di 10 sentuhan adalah jaminan responsifitas layar yang mantap Jadi display Mi 4i bisa dibilang salah satu display IPS terbaik yang pernah saya coba Yang syarat akan fitur dan teknologi terkini Juga punya level kontras yang hampir mendekati layar AMOLED Dan masih ingat kan harganya yang nggak sampai 3 jutaan Luar biasa Oke so far so good Sekarang kita beranjak ke MIUI 6 di atas Android Pelipop Sorry bukan di atas tapi MIUI 6 menutupi Lollipop Karena kalau yang kamu cari material desain yang flat dan bersih Atau risen app yang bertumpuk seperti kartu atau mungkin notification drawer dengan desain multi-layer yang intuitif Kamu salah alamat Nuansa holo ala KitKat malah lebih terlihat pada UI Xiaomi Mi 4i ini Jadi jelek dong? Gak juga sih Karena penyegaran desain besar-besaran yang lebih flat dan bersih sebenarnya sudah dilakukan Xiaomi untuk MIUI 6 dibandingkan MIUI 5 Hanya bukan material desainnya Google MIUI ini pertama paling kaya konsumisasi dengan puluhan theme, font, icon pack, gaya lock screen sampai animasi saat booting yang siap didownload Kedua, serat fitur karena antivirus, pembersih file sampah dan optimalisasi RAM Menyembunyikan gambar dan video sampai merekam pembicaraan telepon juga sudah ada dari sononya Ketiga, semua interaksi kita dengan MIUI akan selalu direspon dengan animasi yang walau gak terlalu gesit Tapi terkesan mengalir cantik Tapi yang paling saya rasakan memudahkan adalah Xiaomi sangat memanjakan penggunaan satu tangan di UI Mi 4i ini Menarik bar notifikasi gak harus dari atas Cukup sedikit mengusat jari dari atas ke bawah di posisi manapun pada layar Kalau lagi membutuhkan jangkauan jempol yang lebih luas Cukup kecilkan layar dengan cara yang sangat mudah Seperti ini Ngetik pakai satu jari Untungnya keyboardnya pakai SwiftKey yang sangat nyaman buat dipakai ngetik dengan cara swipe atau flow Jadi UI Mi 4i ini Walau bukan yang tergesit Namun terbilang sangat intuitif dengan caranya sendiri Dan bukan dengan cara Google Ada yang unik di sektor hardware ini Yaitu kita diberikan kebebasan untuk memilih mode balance atau mode performance Walau bukan hal baru ya Tapi di MIUI 6 ini Dampaknya dari kedua mode tersebut terbilang sangat signifikan Bila mode balance dipilih Daya tahan baterai akan sangat awet Walau saya menggunakan dual SIM card aktif Namun Jangan coba-coba main game dengan grafik berat pada mode ini Karena lag akan sangat mengganggu dan lumayan bikin frustasi Namun ketika kita ubah menjadi mode performance Game dengan grafik seberat apapun Terasa sangat mulus dijalankan Mi 4i ini Namun dengan kompensasi Baterai akan terkules dengan cepat Dan bodi belakang akan terasa panas hingga di kisaran 50 derajat celcius Yang lumayan mengganggu aktivitas gaming kita Hasilnya Untuk para gamer selaten Mi 4i ini lumayan bikin galau berdilema ya Karena walau gamenya sangat mulus berjalan Tapi panasnya cukup bikin ngeri Karena bukan hanya terasa di back cover Tapi tembus sampai ke layar depan Jadi gak terlalu memforsir Mi 4i ini menjalankan game-game berat dalam waktu yang lama Adalah tindakan yang bijak menurut saya Oh iya Merubah mode balance dan performance di Mi 4i ini Gak susah kok Ada di quick toggle yang memudahkan kita untuk nyalain sebelum main game Dan kita matiin setelah beres nge-game Udah support dual micro SIM Yang keduanya bisa dipakai ngebut di jaringan 4G Hanya 4G nya masih di 1800MHz ya Dan belum support 900MHz Dan yang sangat-sangat-sangat disayangkan Memori internal 16GB yang bisa dipakai di kisaran 12GB Gak bisa ditambahin lagi pakai micro SD Karena gak ada slotnya Jadi di sektor hardware Walau kinerjanya layak dihancungi 2 jempol ketika menjajal game-game berat Namun panas yang cukup terasa dan minusnya slot micro SD Sedikit banyak akan mengecawakan para gamers Karena kenyamanan dan keliluasaan nge-gamenya Bahkan lumayan terganggu Modul kameranya yang kabarnya hasil racikan Sony dan Samsung Masuk kategori sangat memuaskan Dan beberapa poin yang saya suka Yaitu penguncian fokus dan kecepatan shutter yang cepat dan nyaris tanpa jeda Juga mode manual yang bila kita sedikit mengerti tentang pakam-pakam fotografi Mode ini bisa menghasilkan hasil tangkapan ala kamera DSLR Dynamic range yang panjang menghindarkan kita dari tangkapannya overexpose Ketajaman gambarnya juga paten Sampai dual tone flashnya Sukses membuat objek yang digoyor cahaya tampil lebih natural Buat kamera depannya Juga masuk jajaran kamera depan terbaik yang pernah saya coba Polo muka sayang hitam ini sukses dicerahkan Tapi background putih di belakang gak ikut-ikutan dicerahkan secara berlebihan juga Hasilnya, level exposure yang lebih berimbang antara kulit wajah dan background Mampu diterjemahkan dengan baik oleh sensor kamera depan 5MP-nya Plus, beauty mode-nya bisa nebak-nebak umur kita Yang kadang benar-kadang hampir benar Nah, yang ini lagi benar kebetulan Jadi terasa lebih simple tanpa pengaturan yang macam-macam Yang juga kadang bikin momennya malah terlewatkan Jadi, sektor kamera ini saya gak punya komplain Dan keluaran suaranya Kembali mampu memuaskan bendera pendengaran saya Walau belum sekren hi-fi-nya Vivo X3S yang kemarin saya review sih Musik player-nya juga oke Dengan fitur-fitur yang lengkap Seperti fitur pilihan earphone yang kita pakai Juga equalizer yang sedikit banyak Mampu menongkrak kualitas keluaran suara dari earphone kita Speaker built-in di belakangnya juga oke Walau gak terlalu keras Namun dinamika keluaran suaranya terbilang di atas rata-rata Oke, kesimpulan Jadi, apakah Mikura ini bisa disebut badai yang bisa membuat vendor lain Kocar-kacir di kisaran harga 2,5-3 jutaan? Menurut saya jawabannya ya Tapi badai ringan-ringan aja ya Bukan badai mega dashed yang bisa menyapu bersih pasar di kisaran harga segitu Karena ada beberapa tipe konsumen yang gak akan terlalu ngefek Dengan kehadiran Mi 4i di pasaran Di antaranya Satu Tipe konsumen yang branded, minded Yang harus Samsung, Sony, atau LG Gak bisa gak? Kedua Penyuka desain HP yang premium Atau minimal terlihat premium ya Dan mencerminkan kemapanan dan eksklusivitas Kayak LG G3 Stylus Atau Zenfone 2 gitu Ketiga Penyuka tablet yang berlayar minimal 5,5 inch Kayak saya Kempat Penumpuk file-file video di smartphone Buat ditonton di waktu senggang Gak ada slot microSD sih Kelima Gamer sekelas kakap Yang suka install banyak game HD Dan perlu memori besar Plus Durasi nge-gamenya non-stop Kadang sambil colok powerbank Juga tetap nge-game HD Suhu device-nya pastinya Bakalan lebih panas lagi Dan kenyamanan nge-gamenya Bakal sangat terganggu Tapi selain kelima golongan di atas Xiaomi Mi 4i ini adalah sebuah dream phone Yang dibuat dengan sangat berorientasi Kepada kenyamanan experience Dan interaksi kita terhadap device Yang selalu kita bawa-bawa Dan jauh-jauh ini Seperti kata Om Hugo Barra Apa yang membuat phone yang bagus? Ada banyak jawaban yang berbeda Tapi ada satu hal yang saya selalu dengar Yang adalah Saya ingin pengalaman yang bagus Hanya mungkin belum bisa dibilang Great gaming experience ya Persaingan yang ketat di level harganya Yang dijajali dengan smartphone-smartphone berdaya saing tinggi Seperti Asus Zenfone 2 RAM 2GB Lalu Lenovo P70 Sampai ZT Blade S6 Menurut saya tidak akan membuat Gentar Mi 4i yang sudah mempersiapkan diri Dengan amunisi lengkap dan berbobot Sebelum terjun ke medan perang Ngerti kan? Oke, thanks for watching guys Don't be a gap takers Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh